kesempatan aku, aku mau beresin kamar kakek aku mau bongkar kamarnya kakek dan sekaligus gudang di belakang ini halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi dengan aku selia sawangan, bagaimana kabar kalian semuanya semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada teman-teman hari ini aku rencananya karena berhubung kakek itu keluar sama anaknya jalan-jalan dan ini kesempatan aku, aku mau beresin kamar kakek aku mau bongkar kamarnya kakek dan sekaligus gudang di belakang ini ya di belakang ini, hari ini cuacanya panas banget ini aku mau bongkar, semuanya itu mau aku lap ya mau aku lap, aku beresin kamarnya kakek ini sebelum aku beresin ya teman-teman sebelum aku beresin itu koper-koper kopernya kakek kopernya aku ya kan ini buat ngerendam kakek kalau musim dingin ini juga koper aku ini tuh barang-barang yang tidak dipakai teman-teman yang tidak dipakai yang apa ya maksudnya itu jarang dipakai gitu loh teman-teman jadi taruh di belakang dan sekalian aku tuh rencananya itu mau ini apa nuji nuji jendela teman-teman nuji jendela ya ini mau aku beresin nih disini tuh kotor ya kotor ini debunya banyak banget ya gak terlalu kotor sih teman-teman soalnya ini setiap bulan aku tuh beresin ya setiap bulan aku beresin soalnya kemarin itu pas banget hujan jadi ini aku mau beresin teman-teman oke ikuti kegiatan aku hari ini ya teman-teman aku mau beres-beres beres-beresin kamarnya kakek mumpung kakek masih pergi biar tidak terlalu lama ya kita lanjut beres-beres aku mau nyalain kipas biar nah aku mau tak kencengin di angka delapan ya angka delapan mau aku belokin ini ya udah sekarang aku mau tuh lanjut beresin kamarnya kakek dulu ini kakek tuh kalau apa kalau musim panas dia tuh kasurnya dipakein tikar tikar bambu teman-teman ya jadi biar apa ya gak gak terlalu gerah hmm udah hmm ini ya kakek tuh kalau setiap musim panas dia itu pakenya itu tikar teman-teman jadinya itu bawahnya itu dingin dingin ya terus kalau musim dingin ininya aku ambil kayak gitu teman-teman ini makanya dua atau tiga hari sekali kita lap biar rasanya itu bersih terus gak ada debu-debunya terus juga terasa dingin ya kakek ya ini lapnya tuh udah aku basahin teman-teman gak terlalu basah sengaja aku tuh pasang kipas angin biar ini cepat kering ini aku mau bilas satu kali lagi kita menjaga orang tua itu ya ini aku sekalian tuh perut aku udah kelihatan ya teman-teman ya ini aku kerjanya pelan ya kerjanya pelan gak bisa itu apa buru-buru temanin bumil kerja ya teman-teman ya harus semangat pokoknya ini penampakan belakang ya teman-teman sebelum aku mau beresin hari ini kalian temenin bumil ya bumil beres-beres harus semangat ini itu kakek kalau itu Bismillahirrahmanirrahim kita mulai beres-beresnya teman-teman aku keluarkan ini kopernya dulu satu persatu ya kita pelan-pelan saja gak apa-apa yang penting selesai ini aku beres-beres ini itu buat nanti buat mbaknya yang datang itu tuh biar gak terlalu kotor teman-teman ya kita keluarkan satu-satu dulu ini dulu itu bekas nenek pas waktu di rumah di infus ya tas-tas ada teman-teman teman-teman ini tuh bekasnya nenek dulu ya temen-temen bekasnya nenek semuanya istrinya kakek yang aku rawat dulu masih disimpan ini koper aku temen-temen koper aku ya ini buat nanti aku pulang ini koper aku dua buat persiapan nanti aku pulang ya ini kopernya besar ini waktu dulu yang aku bawa saat aku cuti ini dalamnya itu baju-baju musim dingin temen-temen jadi untuk saat ini musim dingin tuh sebagian udah aku kasih ke temen-temen ya sebagian juga aku masih sisain buat nanti yang baru ini kopernya kakek yang besar masya Allah capek banget temen-temen makan barang semuanya yang sudah aku keluarin tuh semuanya aku taruh disini dulu ya tuh koper-kopernya ini sekarang aku mau mulai lap-lap jendela mulai lap-lap ini itu debunya ya temen-temen debunya masya Allah kita itu sebagai kerja ya kalau udah keliatan kotor ya kita wajib kita bersihkan temen-temen kita mulai lap kacanya dulu ya bismillahirrohmanirrohim pasti diantara kalian ada yang bilang hati-hati lap-lap kaca ini kan tinggi ya temen-temen 13 aku di lantai 13 ya temen-temen terima kasih ya insya Allah aku ini hati-hati dan aku insya Allah aku pelan-pelan ya bismillahirrohmanirrohim ya insya Allah ya bismillahirrohmanirrohim kita lap-lap dulu ya kita lap-lapnya itu dimulai dari atas baru nanti beresin di bagian bawah ini aku pakai kursi ya soalnya aku tuh orangnya mungil jadi gak bisa harus pakai bantuan kursi aku juga was-was temen-temen kalau beresin apa jendela disini itu temen-temen soalnya disini tuh gak ada penghalangnya gitu loh di luarnya itu gak ada penghalangnya kalau di kamar-kamar yang lain itu ada penghalangnya gitu loh kalau disini tuh langsung pemandangannya itu di luar itu yaudah turun di bawah itu langsung tanah kayak gitu temen-temen jadi takut juga kita pindah yang sebelah sini ya hati-hati ya temen-temen ini kalau ada pak suami saya juga saya tuh dilarang temen-temen gak boleh naik-naik kayak begini tapi karena kita itu kerja ya kalau lihat ada yang kotor ya kita beresin ini majikan aku tuh gak gak nyuruh aku temen-temen gak ada yang nyuruh gitu tapi tuh perasaan tuh gak enak gitu loh temen-temen kalau kamarnya kakek tuh udah kotor gitu tapi kita gak bersihin yang biasa rutin apa ya pekerjaan rutinitas bulanan aku gitu kan tuh aku tinggalin kayak gitu tuh merasanya kurang gimana gitu ya temen-temen ini tuh kinclong ya gak berdebu tapi ini tuh ada perkas kerak-keraknya gitu loh temen-temen nah ini ya kacanya sudah aku lap semuanya jadi kalau lap-lap disini tuh bawahnya tuh turun tuh langsung perumahan kayak gitu loh temen-temen jadi takut ya takut jadi harus hati-hati bener-bener hati-hati banget gak boleh melengah ya kalau melengah bisa fatal semuanya nah ini perumahan daerah tempatnya kakek rumah perumahan elit ini ya perumahan elit gitu temen-temen ini apartemen disitu tuh apartemen anaknya kakek yang laki-laki tinggal di lantai tiga aku mau lap ini temen-temen mau lap di bagian bawah ini mau tak aku lapin ya bismillahirrahmanirrahim ya kita lap-lap begin sini ya 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 kita lap dulu temen-temen ya 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 selamat menikmati bikin atasnya kita lap nih biar gak kotor alhamdulillah teman-teman sudah selesai ya Allah keringetnya ya ini sudah bersih ya sudah bersih bagiin celong ya ini aku capek banget ini aku duduk ya ini belakang juga udah bersih semuanya ya sudah kulap-lap semuanya kakek juga kakek juga udah pulang alhamdulillah itu kakek pulang kakek pulang pekerjaan aku sudah selesai teman-teman tinggal ini masukin barang ke dalam naruh ke tempat yang tadinya kita taruh gitu loh ya jadi ini aku istirahat sebentar ngas-ngasan teman-teman ngas-ngasan benar-benar ya gini ya dedek bayinya ngas-ngasan bismillah alhamdulillah udah selesai dulu itu pas aku datang itu ya teman-teman masya Allah kotor banget sampai debunya itu itu sampai bermungkin ini rumah puluhan tahun gak dibersihkan ya gak dibersihkan jadinya pas aku datang itu keadaan rumah itu kotor semuanya jadinya aku tuh beres-beresin terus udah bersih ini nanti ketika aku pulang juga aku tinggalin dalam keadaan bersih ya teman-teman jadi kita itu di majikan itu kita majikan tahu pekerjaan kita teman-teman kita itu beres-beres di rumah majikan ya jadi nanti dalam keadaan berapa hari ketika aku pulang mbaknya datang itu masih bersih masih bersih atau masih kotor karena aku gak tahu mbaknya itu datang itu pengganti aku tuh kapan teman-teman karena kata majikan itu belum pasti dia terbanyak jadi setidaknya ini rumahnya kakek sudah aku beresin sudah aku benerin semuanya ya udah aku lap-laps udah aku cuci semuanya teman-teman jadi nanti aku tuh mau ninggalin rumahnya kakek itu tenang ya tenang maksudnya dalam keadaan bersih gitu jadi kita bisa menjaga nama bayi kita sebagai TKW Taiwan ya warga Indonesia itu suka dengan kebersihan gitu loh teman-teman oke sekian dulu ya aku mau istirahat dulu teman-teman bener-bener ini capek banget menguras tenaga banget hampir satu jam ya satu jam ini aku bikin video tapi aku durasinya aku potong-potong biar nanti tuh lebih cepat kalian nontonnya teman-teman lanjut ya teman-teman ini aku mau naruh barangnya kakek ya naruh barangnya kakek kembalikan ke tempat semula ya kita kembalikan ke tempat semula taruh barangnya kakek kalau barangku ini enggak aku taruh di disini soalnya aku mau taruh di belakang soalnya nanti kalau aku tuh mau bongkar koper sekalian bongkar koper teman-teman jadi ini kopernya kakek kopernya kakek terima kasih selamat menikmati 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 bye bye teman-teman menikmati